Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kawan semua, selamat bergabung dengan channel kita ini. Kami berdoa dengan segala doa kebaikan untuk kan kawan semua. Amin. Bagi kan kawan yang suka download file besar, baik berupa game, film, software, dan lainnya, tidak asing dengan torrent. Torrent sebenarnya sebuah airan file, seperti .exe atau .pdf. Kalau mau didefinisikan, torrent adalah file yang berisi metadata file untuk diunduh, atau file kecil data dan alamat untuk mendownload file. Untuk hal ini, dibutuhkan aplikasi BitTorrent. Yang paling terkenal di Windows adalah Mutorrent. Dan di MxLinux yang kita pakai ini, secara default, client BitTorrent-nya adalah transmission. Keunggulan download lewat client BitTorrent cukup banyak. Salah satunya, bila proses download terputus, kita tidak perlu mendownload lagi dari awal. Kita akan perangkatkan tiga cara download via file torrent dengan transmission. Pertama, kita buka alamat download yang ada file torrent-nya. Kita di sini sudah di alamat download Adobe Acrobat N60 Professional. Ini versi yang lama, yakni tahun 2003. Kami biasanya mencari file download di RCP.org. Kita download file torrent-nya. Sudah terdownload. Kemudian, kita klik open. Maka, transmission langsung terbuka. Di jendela torrent option, terlihat file-file yang akan didownload. Bisa uncheck jika tidak ingin mendownload sebagiannya. Klik open untuk download. Proses download berjalan. Videonya, kita percepat. Oke, sudah selesai. Ada notifikasi di pojok kanan atas komputer. Kita bisa buka foldernya langsung dari situ. Di sini, kita buka lewat file manager. Kita buka folder download. Ini hasil download-nya. Kita buka. Ada tujuh file di sini. Dan ini intinya. AcroProE6.iso Cara kedua, kita buka transmission. Kita ke file. Open url. Kita belum punya url-nya. Kita ke browser. Kita akan download Adobe Redder. Klik kanan, link torrent. Kemudian, copy link address. Kembali kita ke transmission. Klik file. Open url. Maka, link torrent otomatis masuk. Klik open. Keluar jendela torrent option. Klik lagi open. Maka, proses download berjalan. Sudah selesai. Kita buka folder lewat notifikasi. Oke, kita sudah mendapatkan filenya. Folder hasil download ada di folder download. Kita praktekkan cara ketiga. Di sini, kita akan download notepad plus post. Download filter-nya. Oke, sudah selesai. Di transmission, kita ke file. Lalu, klik open. Terlusur ke folder download. Pilih file torrent-nya. Lalu, klik open. Klik lagi open di torrent option. Maka, proses download berjalan. Sudah selesai. Kita buka foldernya. Kan kawan, kita sudah punya 3 folder hasil download dengan transmission. Demikian kan kawan semua. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, silakan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Bang Aja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.